Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini adalah jajanan yang enak banget ini cara membuatnya sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan ini juga bisa bunda jual dengan harga murah meriah aja loh seribuan aja insyaallah udah dapet untung jika dijadikan ide jualan insyaallah ini akan laris manis yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya pertama-tama mudah siapkan beras ketan putih sebanyak 500 gram ini sudah dicuci bersih ya dan ini nanti akan kita kukus ini saya beli di pasar harganya murah cuman 12.001 kilonya kemudian disiapkan juga santan sebanyak kurang lebih 600 ml ini nanti akan kita gunakan untuk mengharon ketan yang tadi ya ini bisa bunda dapatkan dari setengah butir kelapa atau dari satu saset santan instan ya yang dicampur dengan air sampai menjadi 600 ml kemudian siapkan juga bawang merah yang sudah diiris tipis dan ditumis ini nanti akan kita campurkan di aronan ketan ya kemudian untuk bumbunya saya gunakan juga satu batang serai yang sudah diambil putihnya aja dan dua lembar daun salam tapi kalau nggak suka pakai bumbu ini boleh di skip ya ini hanya untuk membuatnya lebih gurih aja sekarang kita akan memasak ketannya masukkan ketan ke dalam wajan disini saya menggunakan wajan aja ya kita akan memasak ketannya menggunakan metode di aron ini saya mengaruhnya menggunakan wajan seperti ini agar lebih mudah mengaduknya kemudian masukkan bawang merah yang sudah kita iris dan ditumis kemudian masukkan juga dua lembar daun salam dan satu batang serai kemudian masukkan juga santan 600 ml yang tadi udah kita siapkan ini kita masak ya sampai nanti air santannya agak menyusut ini kita aduk rata jangan lupa masukkan juga dua sendok satu sendok teh kaldu bubuk dan satu sendok teh datar aja garam biar nanti rasanya lebih gurih ya jika memasak menggunakan metode di aron seperti ini ini gak boleh sering ditinggal-tinggal amat ya bunda tapi setekali diaduk biar bagian bawahnya gak gosong oh ya selain menggunakan metode di aron seperti ini bunda boleh menggunakan cara yang lain untuk memasak ketannya misalnya dengan menggunakan rice cooker yang lebih praktis ya atau dengan cara metode disiram oh ya sebelumnya bunda sudah menyiapkan panci kukusan ya yang diberi air dan airnya dididihkan jadi kalau misalnya nanti airnya udah mengering dan menyusut ini bisa langsung kita masukkan ke dalam panci kukusan dan tidak perlu menunggu terlalu lama nah ini airnya udah mulai agak menyusut ya ini bisa langsung kita matikan kompornya dan ini kita masukkan ke dalam panci kukusan nah ini daun salam dan serainya ini tetap kita masukkan ya tetap ikut di kukus agar nanti baunya semakin wangi dan sedap nah ini kita kukus sekitar 25 menit atau sampai ketannya matang dan lunak sambil menunggu ketannya di kukus kita akan menyiapkan serundeng sebagai taburan atasnya pertama bunda siapkan kelapa yang agak tua ini dari satu butir kelapa ya yang sudah diparut dan ini nanti akan kita oseng-oseng di atas wajan ya gunakan kelapa yang agak tua agar nanti hasil serundengnya lebih bagus dan rasanya lebih gurih kemudian masukkan juga ebi atau udang rebon sebanyak 2 sendok makan kemudian masukkan juga bumbunya yaitu ketumbar bubuk 1 sendok teh kemudian bawang putih bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh dan kaldu bubuk 1 sendok teh nah ini kita masukkan semuanya sekaligus dan ini kita aduk-aduk dan kita oseng-oseng sampai kelapanya berwarna kecoklatan ini di awal ini masih agak basah ya bunda bunda boleh menggunakan api sedang gak usah kecil-kecil amat karena ini masih basah yang penting sering diaduk-aduk aja kelapanya nah pada di awal memang kalau bunda menggunakan kuali seperti saya wajan seperti saya ini yang bukan teflon ya ini memang di bagian dasarnya ini akan agak lengket tapi gak apa-apa karena nanti kalau misalnya kelapanya udah agak kering ini gak akan lengket lagi jadi tetap aja diaduk-aduk jangan terlalu ditinggal-tinggal nah nanti kalau misalnya kelapanya udah agak mengering dan berwarna kecoklatan ini apinya boleh agak dikecilkan ya jadi jangan besar-besar amat oh iya bunda boleh menambahkan juga bumbu-bumbu aromatik lainnya seperti misalnya daun jeruk ataupun daun salam dan sejenisnya biar nanti hasilnya lebih enak dan wangi tapi karena saya lagi gak punya jadi ya saya pakai bahan yang seadanya aja nah ini sudah berwarna kecoklatan seperti ini ini kita aduk terus ya oh iya disini saya serundengnya konsepnya itu manis, asin, dan pedas tapi untuk gulanya dan cabainya belum saya masukkan nanti di akhir aja biar gula dan cabainya gak gosong terutama cabainya ya karena saya nanti akan menggunakan cabai bubuk aja biar lebih praktis nah ini serundengnya udah berwarna kecoklatan sudah garing dan ini sudah cukup ya ini bisa kita matikan api kompornya kemudian bunda boleh menambahkan cabai bubuk disini saya menambahkan 1 sendok makan aja kalau bunda lebih suka pedas boleh ditambahkan cabai bubuknya kemudian ini kita aduk rata dan saya juga menambahkan gula gula pasir biar dia agak manis-manis gitu ya sebanyak 2 sendok makan sebenarnya ini kalau mau lebih hemat gulanya ini di blender dulu karena kalau di blender itu dengan sedikit gula aja itu udah terasa manis tapi kalau gak di blender itu akan agak boros gulanya kita perlu banyak gula agar dia lebih manis nah ini sudah ya ini bisa kita masukkan ke dalam wadah tertutup seperti misalnya toples dan jangan ditutup dulu sebelum dia benar-benar dingin agar nanti garingnya tahan lama dan ini kalau disimpan di suhu ruang dalam wadah tertutup ini insya Allah akan tahan sampai 1 minggu nah ini sudah ini bisa kita jadikan topping untuk tadi ketan yang kita kukus ya sekarang kita lihat ketannya apakah sudah matang nah ini ketannya udah matang ya baunya udah harum wangi dan ini kerasa waktu diaduk pulen banget ketannya dan ini bisa langsung kita pindahkan ke dalam wadah mangkuk dan akan kita bentuk-bentuk agar ukurannya seragam disini saya menggunakan cetakan bolu kukus ini cetakan bolu kukus yang ukuran kecil kemudian ambil sedikit adonan kemudian kita masukkan ke dalam cetakan bolu kukus dan ditekan-tekan agar nanti permukaannya mulus dan padat kalau sudah kemudian kita keluarkan dan kita agak kepala-kepala sedikit agar bentuknya agak membulat gitu ya kalau sudah kemudian ini kita baluri atau kita cemplungkan ke dalam serundeng yang tadi udah kita buat dan pastikan semua permukaan ketan ini semuanya tertutupi dengan serundeng nah kalau sudah jadinya seperti ini dan kita masukkan ke dalam cup kertas dan diatasnya akan saya beri potongan cabai merah ini hanya untuk mempercantik tampilannya aja ya jadinya seperti ini jika menggunakan takaran cetakan bolu kukus satu resep ini akan menghasilkan sekitar 35 buah soal rasa ini jangan diragukan lagi lembutnya ketan berpadu dengan gurihnya serundeng ini makan satu pasti kurang oh ya untuk modalnya ini sekitar 14.501 resepnya menghasilkan 35 buah jadi modal satuannya kena di harga 414 tapi untuk modal ini hanya modal kasarnya aja ya bun silahkan diselesaikan lagi dengan modal yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal bunda karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh